Oke teman-teman kita jumpa lagi dengan kami Saya hanya ingin berbagi pengalaman sedikit Mungkin bisa membantu teman-teman Untuk membuat alat sederhana yang bermanfaat Memanfaatkan barang bekas Oke seperti Remote bekas Bikin alat sederhana ya Ada kabel Kabel ya Kabel Karet Karet Spon Spon ini apa Sendal bisa Spon sendal Kita cari lagi Ada dua jarum Ya Dua jarum ya Oke cara bikinnya begini Pertama Kita potong seponnya kecil aja ya Oke Ya kira-kira seperti ini ya Potong seponnya Oke Jarumnya kita tusukin aja ke seponnya ya Seperti ini ya Tusukin aja Nah seperti ini Satu Yang satu sebelah sini Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Dua jarum Dua jarum Sama sepon Ini kabel bekasnya Kita kelupasin biar itu Kabel dalamnya kelihatan Kita tempelin ke jarum Kabel tadi ya Sini ya Nah seperti ini Kira-kira seperti ini Satu lagi Sama Sebelah sini Oke teman-teman Kira-kira seperti ini ya Setelah itu Kita Ambil Karatnya Kita ikat aja ya Ini Ikat Nah diikat seperti ini ya Nah seperti ini Ikatnya Oke setelah Keadaan begini Kita Ambil Remotnya Nah ini Remot bekas Di rumah kan Di belakang Ada baterai Kita manfaatin aja Buat dudukan aja Ini Remotnya Buat dudukan Tadi Alat tadi Yang bikin tadi Kita lepas dulu Baterainya Nah posisi kabel Nah posisi kabel ini Karena dua Yang satu sebelah sini Yang satu sebelah sini Disini Nah seperti ini ya Kabelnya Kita kasih Kita kasih Nah Ini seperti ini Yang satu sebelah sini Nah Seperti ini ya Kurang kenceng Kurang kenceng Iya Kurang kenceng Bapak Aku beli Bapak Iya Aku beli Kembang api Iya Yang gambarnya Trosen Iya Nah Seperti ini ya Teman-teman Remotnya Kita manfaatin aja Buat dudukan aja Seperti ini Buat alat sederhana Yang bisa kita manfaatin Nah Setelah bikin alat Seperti ini Kita cari lagi Barang bekasnya Oke Nah Ini ada lampu bekas Ini gak nyala Lampunya Putus nih lampunya Kita coba ya Lampunya Nah seperti ini Minggirin dulu remote-nya Nah Dudukan Ini ada stromnya ya Itu ada stromnya Oke Oke teman-teman Ini kan ada stromnya Kita tes lampunya ya Mati kan stromnya Mati Kita cabut dulu ya Seperti ini Seperti ini Lampu mati ini Nah remote tadi Buat alat Buat alat Ngetes lampu yang sudah mati Untuk mencari Mana yang mati Dan mana yang masih hidup Buat alat tes yang sederhana Tapi bermanfaat Seperti ini ya teman-teman Kita coba ya Kita cari yang nyala Cari yang mati ya Oke kira-kira Seperti ini ya Seperti ini ya Nah ini ada lampu dua Yang sudah rusak Pasti tidak akan nyala Papa Ini aku mau lihat tempatnya Ini aku mau ambilin Papa Cuali loh Ambilin sekarang Popoknya Papa Mudah Mudah nih Alat sederhana Tapi bermanfaat Loh Ngetesnya Nyaranya Gampang Mudah Nah ini jelas Ini rusak nih Yang ini yang dua nih Enggak akan nyala Dua gini Ini pasti rusak Pasti Nah yang lainnya Gini Oke Kita perbaiki Coba perbaiki ya Kita ambil aja Cutter atau pisau Kita coba ya Yang ini yang rusak nih Kita Korek-korek aja ya Oke teman-teman Kita korek-korek Coba ya Supaya ini Besinya Menyatu Oke Cukup dulu ya Kita coba ya Kita coba dulu Nyala Nyalakan Nah Nyala ya Lampunya ya Dengan cara tadi Kita bisa Menerin lampu Yang putus Tadi ya Ini nyala ya Oke nyala ya Yang tadi Yang putus tadi Nah ini yang putus tadi Cuma kita korek Pakai itu Pisau Cara mudah Memperbaiki lampu Dengan Tes Pakai Ini Tesnya tadi ya Cara ini ya Tesnya Nah Seperti ini ya Cuma dikorek Pakai pisau Kita coba lagi ya Oke Teman-teman Berhasil nyala ya Oke teman-teman Oke Nyala ya Sip 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 Oke Mantep Bisa kita manfaatin Barang bekas di rumah Terima kasih Pertama